Wah, itu mayat gue di bawah. Oh, dia nembak, guys. Nah, guys, ini contoh gue sedang kena knockdown ya, guys. Dari gue sedang main NPC, guys. Tapi sebelum gue kena knockdown itu, gue tuh sempet suntik Mad Men, guys. Jadi tuh, kalian lihat tuh, ada obatnya yang di sebelah kiri bawah, guys. Dia berkurang terus. Sama tadi, di pemberitahun di atas tuh ada muncul kayak ada misi medikal atau apalah. Pokoknya misi penyelamatan gue kayaknya. Itu status gue tuh, bleeding, guys. Darah kita berkurang terus tuh, guys. Kalau kalian 85% nggak sekarang, nanti dia berkurang lagi. Itu masih ada obat itu ya, yang kalian lihat di pojok kiri bawah, guys. Gue nggak bisa gerak nih sama sekali. Jadi gue tunggu begini aja AFK, guys. Nggak bisa gerakin kepala sama sekali. Lumpuh deh. Nah, guys, kalian lihat tuh yang di pojok kiri bawah, yang obatnya kan makin berkurangkan ya. Dan darah gue sudah berkurang yang dari 85 ke 84. Nah, gue pengen lihat nih. Apakah kalau sampai obatnya habis, obat medpen. Itu kayaknya obat medpen gue, guys. Kalau sampai habis, apakah darahnya nanti akan lebih cepat berkurang? Kita akan lihat, guys. 6, 5, 4, 3, 1. Nah, 0 nih. Langsung berubah tuh. Coba kita lihat lagi. Cepat nggak nih? Dari 83 ke 82. Eh, gue masih ada medpen lagi. Tapi nggak bisa kok pakai sih. Inventory gue ada di pesawat deh. Ada di tempat lain. Cukup lama sih ya. Mau ke 82. Masih 83 tuh. Gue coba bunuh diri aja deh. Nah, ini guys. Jadi kan gue kan udah spawning. Udah spawning di sini nih. Di Glimhax, guys. Darah gue semua sudah kena refill. Terus kita lihat. Ya, armor gue hilang, guys. Biasa sih dikasih itu sih. Satu pakaian undersuit. Ini nih. Ini sebenarnya sih. Cuma ngelag dia. Ya, itu tuh tuh. Eh, bukan ini. Oh, ini dia. Oke, guys. Jadi, sekarang gue tuh mau ke lokasi gue lagi, guys. Itu kali ada tuh. Itu korps. Itu ada mayat, guys. Badan gue yang sebelumnya. Sekarang gue tuh mau otak ke situ. Gue pengen ambil armor gue semua, guys. Otomatis pakai pesawat lain sih. Kecuali gue klaim. Cuma gue males klaim. Misi gue masih lanjut ya, guys. Misinya masih 4 per 10 itu. Oh, pesawatnya sudah nyala duluan. Oke. Ini tadi tempat yang gue. Eh, pesawat gue kenapa melayang? Jadi, pesawat gue yang sebelumnya nih. Kok melayang? Oh, enggak, enggak, enggak. Itu mendarat. Oh. Mendaratnya kayak melayang. Melayang. Aneh banget. Ngacau pesawat gue, guys. Nah, ini. Kita masih cepat, guys. Tapi kesulitannya, guys. Gue tuh nggak ada senjata di sini. Jadi kalau sampai nanti misalkan ada musuh yang serang gue. Gue tuh nggak bisa lawan gitu. Tampak gue mesti ambil senjata yang gue tadi. Di mayat gue, guys. Itu tuh korpsenya tuh. Di sini nggak ada loot box. Yang bisa gue pakai gitu. Oke. Wah, itu mayat gue di bawah. Oh, dia nembak, guys. Oke, guys. Gue harus beli senjata dulu deh. Nah, guys. Kita akan beli senjata, guys. Ini gue akan coba beli senjata yang nggak pernah gue pakai aja. Apa ini? Sniper rifle juga. Efektif lintenya 100 meter. Kalau yang tadi, 120. Tapi Red of Fire-nya, Red of Fire-nya ini 20. Ini 50. Oh, ini lebih banyak peluru-nya bakal keluar. Lebih cepat. Jadi ini, kita ini dulu, guys. Arrow Head. Arrow Head. Nah, ini. Oh, dia pakai baterai. Kita beli dua amunisian. Utama attachment. Scope. Coba ini, nih. Empat kali. Meski punya duit, guys. Kalau nggak punya duit, nggak bisa beli senjata udah. Oh, dia sudah ada scope-nya. Oh, kalau sudah ada scope-nya... Bisa gue ganti, sih, ya? Oh, iya. Bisa gue ganti, itu, guys. Cuma nggak usah kita pakai yang default scope. Amunisinya di mana? Bukan tadi gue udah beli. Apa dia langsung udah masuk? Gue sebenarnya ada armor, guys. Cuma, gue nggak mau pakai armor gue. Jadi, kita coba... Oh, ya. Sama medic satu, deh. Buat cadangan. Oke, guys. Sekarang kita akan balik lagi ke lokasi. Eh, pesawat gue mendarat. Lihat, tuh. Yang depan situ. Kok bisa? Padahal kan tadi, gue nggak sentuh apa-apa, loh. Ke pesawat gue yang itu. Wow. Belum pernah gue. Jadi, memang, guys. Tadi, gameplay yang sebelumnya itu yang gue mati. Itu yang ke knockdown. Gue tuh memang bukan untuk rekam, sih, aslinya. Makanya tadi, pas gue sedang di lantai. Gue nggak bisa kasih lihat kalian sebelumnya yang gue tuh kena. Jadi, tiba-tiba gini aja. Pas gue sedang tembak-tembak. Gue sempet isi matpen. Karena gue sedang kena damage. Habis itu, tiba-tiba gue kena hit lagi. Nah, pas kena hit itu, gue shock. Ucok ke lantai, udah. Wow. Oke, guys. Saat ini kita serang balik. Ayo, selamatkan mayat kita, guys. Kita sudah sombong, nih. Woy! Belum mati, dia. Oke, gue cuma punya 18 puluh dulu. Oke. Udah mati, udah mati, udah mati. 3 musuh lagi. Oh, itu dia. Wih, miss. Mati nggak? Belum. Wow. Oh, kontak. Miss. Wah. Wah, nggak pernah. Wow. Kita tolong, nih. Ini mayat gue, guys. Oke, oke, oke. Kita masih cepat. Nge-load kita, guys. Kita belum musuhnya dateng. Ketelengan. Ketelengan. Tanah. Armor, maksudnya. Eh, kenapa nggak bisa? Ayo. Ini nge-bug, nih. Masa nggak bisa. Ini helmnya. Ini helmnya gue buang dulu, dah. Ini helmnya gue buang dulu, dah. Nah. Nah. Nah, ini ada bug, ya, guys. Guys. Kalau kita habis nge-load. Helm kita tuh nggak munculin ini. Eh. Cut-nya, guys. Nge-muncul hat-nya. Ini ada nge-bug sedikit, sih. Coba. Kalau gue begini. Equip. Hmm. Kalau gue helmnya di-unequip. Terus gue di-equip. Ah, iya. Gitu, guys. Mesti gitu. Nah, ini baru muncul tuh, kan. Oke, satu musuh lagi. Oh, iya. Gue tadi ada medic. Medpen gue. Oh, iya. Medpen gue habis. Oke. Tinggal satu musuh lagi, guys. Itu ada loot box. Setelah dulu lootnya apa, nih. Wow. Berguna, nih. Ada handgun. Terus, nih, apa? Oxytorch cutter on it. Ada flashbang. Wivaref pistol. Mantep. Oh, kita bisa simpen dalam tas kita, tuh, guys. Oh, iya. Simpen, ya. Eh, nge-bug, nih. Ini kan loading, deh. Ada yang ngaco, ya, guys. Gue taruh sini malah hilang, deh. Tuh, kan. Dia lemot, dia lemot. Fast citizen lagi agak lemot. Ayo, bro. Loading. Ya. Mesti tiga kali, gila. Iya. Satu item, mesti tiga kali gerak. Biar dia safe. Ini lift tempat musuh spawning, guys. Eh. Yah. Gue sekarang malah kurung di dalam lift. Lah. Kok gitu? Yah, guys. Ini. Ini malah makin parah. Gue gak bisa buka lift ini. Gila. Tiga satu musuh lagi. Yaudah lah, guys. Jadi. Sebenarnya cuma ini sih yang gue kasih tau lu. Yah. Ini bakal hilang, dah. Armor gue. Tapi, gue punya cara curang, sih. Biar kita gak hilang. Kita coba. Exit to main menu, guys. Apakah nanti kita spawningnya. Karena gue gak mungkin bunuh diri, guys. Kalau gue bunuh diri, nanti armor gue hilang semua. Apapun yang gue pegang sekarang. Ini ada backpack gue. Hilang semua. Jadi gue gak bakal bisa buka liftnya ini. Ini karena. Tempat spawningnya musuh. Gue gak nyangka liftnya bisa tutup. Pertama kali, sih. Oke. Kita akan quit to main menu, guys. Gue sudah spawning. Kita lihat baju gue. Mantap, guys. Mantap, ya. Lengkap. Yeay. Gak ada yang hilang. Coba kita cek inventory. Tadi pas gue ke main menu, guys. Itu game gue crash, ya. Dia masuk. Di kick desktop gue. Mantap, guys. Wih. Backpacknya masih full. Mantap. Oh, ini gue lagi di Po-Olysar. Misinya gagal sih. Bodoh amat dah. Yang penting item gue selamat. Wih. Ngapain nih baris. Guys. Mau briefing ya. Yang gue yang pimpin deh. Oke, guys. Semoga kalian suka video. Jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe. Kan itu membuat gue semangat bikin konten gameplay. Dan jangan lupa. Kalau kalian ingin main star citizen. Bisa pakai referal code saya, guys. Sehingga bisa mendapatkan tambahan 5000 credits dalam game. Terus kalau kalian ingin follow instagram gue juga bisa di skymaster2788. Oke, guys. See you on the next video.